Intro Shalom, salam bertemu kembali bagi saudara dan saudari dimanapun anda berada pada hari ini Semoga damai dan sejarah yang sehari kristus berserta dengan saudara pada hari ini Terima kasih sudah setia bersama dengan kami dalam Hope Media Channel Sabah Untuk bersama-sama mendengar khidmat Tuhan dan menjadikan itu sebagai dasar dalam kehidupan kristian kita masing-masing Pada pelajaran kemarin kita belajar tentang kain Dimana kain tidak mendengar apa yang diberitahu oleh Tuhan kepada dia Sebaliknya dia menuruti apa yang dia inginkan Dia menuruti kehendaknya lalu dia mengambil keputusan yang salah Dengan tidak sabar mengambil keputusan Akhirnya dia terkena kutuk Karena keputusan yang silap dia lakukan Nah pada hari ini kita belajar firman yang sama Buku yang sama Tajuk cerita yang sama yaitu kain dan kain dan ambil Tapi sebelum itu kita berdoa Mari kita berdoa Di surga, ala yang berdoa kasih pada saat ini kami datang lagi kepada Tuhan Untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan Dan merenungkan firman Tuhan ini Supaya bila mana kami dengar Rauh Kudus akan membantu kami untuk mengaplikasikan yang di dalam kehidupan kami Kampung itu usahkan di Tuhan dalam nama Yesus Amin Nah hari ini sebenarnya kita belajar sekali lagi Kisah yang sama tentang kain dan hadiah Tapi pelajaran rohani yang berbeza Kita punya pelajaran hari ini saya bagi tajuk adalah Kesempatan kedua Kesempatan kedua Pernahkah saudara mendapat ataupun menerima Ataupun diberi kesempatan kedua Ataupun peluang kedua untuk memperbaiki kesilapan Ya mungkin saja dahulu kita memiliki seorang girlfriend Ataupun pasangan Lalu kita mencurangi orang tersebut Ataupun pasangan kita Lalu kita minta maaf sama pasangan kita Dan pasangan kita bilang Oke hari ini saya bagi kamu peluang Memperbaiki kesilapan Apakah kita pernah Saudara dan saudari Kita setiap hari diberikan peluang yang kedua Kesempatan kedua untuk memperbaiki kesilapan Bahkan Tuhan juga memberikan kita peluang Kesempatan untuk memperbaiki Kesilapan-kesilapan yang sudah pernah kita lakukan Di masa yang maaf Nah di dalam Alkitab pun pada hari ini Kita belajar tentang kain Dimana kain diberikan kesempatan yang kedua Untuk memperbaiki kesilapannya Sebenarnya ada banyak cerita di dalam Alkitab Yang Tuhan bagi kesempatan yang kedua Tetapi kita akan belajar tentang kain pada hari ini Ayat pelajaran kita hari ini Saya ambil daripada kejadian empat Ayat sembilan sampai yang kedua belah Saya bacakan Firman Tuhan kepada kain Dimana Habel adikmu Jawabnya Aku tidak tahu Apakah aku menjaga adikku Firmannya Apakah yang telah kau berbuat ini Dari adikmu itu berteriak kepadaku Dari tanah Maka sekarang Terkutuklah engkau Terbuang jauh dari tanah Yang mengalmakan mulutnya Untuk menerima darah adikmu Itu dari tanahmu Ayat dua belas Apabila engkau menguasakan tanah itu Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi Kepadamu Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembangan Di ayat ini Ada empat ayat Sembilan, sepuluh, sebelas, dan dua belas Kita dapat melihat Bagaimana Ataupun apa yang sudah terjadi Kepada Habel Habel dibunuh Lalu Tuhan bertemu dengan kain Dan Tuhan bertanya Kain mana Habel? Yang mana adikmu? Kepada kain Lalu dijawab oleh kain Saya tidak tahu Apakah saya penjaga adik saya? Apakah saya penjaga adik saya? Lalu ayat sepuluh Tuhan kata Kamu Apa yang kamu sudah lakukan Darah adikmu itu berteriak di tanah Daripada Ayat yang ke sembilan Ada pertanyaan yang saya mau tanyakan Ketika Tuhan bertanya Dimana Habel adik kain Apakah Tuhan tidak tahu Apa yang kain sudah lakukan Dan apa yang terjadi Kepada Habel Apakah Allah itu tidak Maha tahu Bukankah Allah itu Memiliki kuasa Untuk mengetahui Segala sesuatu Ya Apa jawabannya? Ayat sepuluh Firman Tuhan Kepadanya Apakah yang telah kau perbuat ini Darah adikmu itu berteriak kepada aku Dari tanah Daripada ayat sepuluh Kita dapat melihat bahwa Tuhan sudah mengetahui Sebenarnya Apa yang sudah dilakukan oleh kain Terhadap Habel Dan apa yang sudah terjadi Kepada Habel Namun pertanyaannya adalah Mengapa Tuhan masih bertanya Dimana Habel Kepada kain Apa jawabannya Jawabannya adalah Sebenarnya Tuhan Mau memberikan Kesempatan Peluang kedua Untuk kain Mengakui Kesilapannya Dan menyesal Serta bertobat Mengakui Di hadapan Tuhan Mengakui Di hadapan Tuhan mau memberikan Kesempatan kedua Pada kain Untuk memperbaiki Silapnya Kenapa kesempatan Kedua Kena kesempatan Yang pertama Kain sudah Sudah gagal Tidak mengambil Kesempatan yang pertama Pelajaran kemarin Di renungan kemarin Kita belajar Yang ketujuh Dalam pasal yang keempat ini Bahwa Tuhan sudah Memberikan kesempatan Kepada kain Dengan cara Dia bertanya Kepada kain Dia bertanya Kepada kain Menanyakan soalan Yang bertujuan Untuk menegur Juga memperingati Kain bahwa Hati-hati Ya hati-hati Ketika Mau mengambil Keputusan itu Ataupun Mau melakukan Kejahatan itu Ataupun Mau melakukan Ataupun Mau membunuh Si Si habel Kain Tapi apa yang terjadi Kain tidak Mengambil Kesempatan pertama itu Dia tetap Membunuh Habel Mengambil Keputusannya sendiri Dan yang kedua Inilah Ayat yang Kesembilan Dimana Tuhan Sekali lagi bertanya Kepada Kain Dimana Dimana Yang bertujuannya Adalah untuk Membuat Kain Menyadari Akan silapnya Dan mengakuinya Di hadapan Di hadapan Tuhan Tuhan Selalu memberi Kesempatan Kepada Umatnya Kepada kita Saya juga Saudara Untuk Memperbaiki Kesilapan Yang lampau Sudah kita Lakukan Di dalam Alkitab Ada Memberikan Salah satu Contoh Dimana Tuhan Memberikan Kesempatan Yang kedua Ada banyak Sebenarnya Yang mengambil Satu saja Itulah Contoh Adalah Raja Raja Kalau kita Baca Dua Samuel Dalam pasal Yang kedua Belas Ayat 1 Sampai Yang kedua 5 Disana Dikatakan Tuhan Untuk Menegur Menegur Raja Daud Raja Daud Melakukan Satu dosa Di hadapan Tuhan Itu dosa Mengambil Sebenarnya Dua Sebenarnya Mengambil Istri orang Dan juga Membunuh orang Dia mengambil Istri Uriah Lalu dia Membunuh Uriah Dia mengambil Kesempat Dan berzina Dengan Kesempat Lalu Tuhan Menegur Daud Menggunakan Pengantara Yaitu Nabi Natan Nabi Natan Itu Tuhan Menegur Daud Ketika Nabi Natan Menegur Daud Atas kesalahan Apa reaksi Seorang Raja ini Reaksinya Sangat Mengagumkan Dia menyesal Lalu dia Berpuasa Kepada Tuhan Dia sudah Mengetahui Ada silapnya Dia berpuasa Berundahkan diri Di hadapan Tuhan Dan ketika Tuhan Katakan Anak Itu Akan Mati Anak Hasil Persina Dia Dengan Yusheb Akan Mati Dia Menerima Hakikat Bahwa Anaknya Itu Meninggal Dengan Secara Terbuka Dia sempat Bertanya Apakah Anak Itu Sudah Meninggal Dia 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 Menerima Terguruan Dari Tuhan Menyesal Dan Berpuasa Akhirnya Apa yang terjadi Masmur 32 Ayat 5 Tuhan Tuhan Berantar Tuhan Tuhan Mereka Pergi Rumah Nenek Mereka Untuk Tinggal Bersama Dengan Nenek Mereka Sampai Di sana Mereka Bermain Main Main Dan Main Dan Main Nenek Nenek Mereka Ini Ada Binatang Kesayangannya Ada Satu Ekor Itik Yang Disayangi Oleh Nenek Mek Seorang Yang Jago Dalam Lestik Melestik Apa Saja Yang Disasarkan Dia Ketika Dia Melepaskan Lestik Tersebut Pasti Terkenal Dan Pada Waktu Di kampung Dia Melihat Ada Itik Sedang Berjalan Itik Nenek Yang Disayangi Oleh Nenek Lalu Dia Sasarkan Lestik Dia Lepas Dan Seperti Biasa Batu Ataupun Peluru Yang Digunakan Oleh Mek Terkena Tepat Di Kepala Itik Tersebut Dan Itik Serta Merta Meninggal Mati Dan Meks Adinya Melihat Perkata Tersebut Lalu Meks Ketakan Oh Abang Telah Membunuh Itik Kesayangannya Nenek Nenek Pasti Saya Akan Marah Saya Akan Bagitahu Nenek Lalu Meks Dengan Resat Cemas Takut Dia Berlutut Di depan Adik Nenek Nanti Saya Dimarahi Oh Oh Tidak Oh Tolonglah Saya Tidak Mau Dikung Saya Lakukan Apa Saja Supaya Kamu Tidak Asalkan Kamu Tidak Memberitahukan Kepada Nenek Apa Yang Saya Lakukan Ini Benar Ini Kata Meks Ya Kata Meks Lalu Meks Katakan Kamu Lihat Kereta Sorong Kamu Dorong Saya Sampai Saya Puas Oh Iya Saya Akan Lakukan Kata Meks Dan Meks Menaiki Kereta Sorong Meks Mendorong Dia Putaran Pertama Meks Berhenti Sudah Puas Adik Belum Puas Dorong Lagi Putaran Kedua Sudah Puas Adik Saya Sudah Tuhan Kata Meks Belum Dorong Lagi Putaran Ketiga Meks Bertanya Lagi Sudah Puas Adik Saya Sudah Sangat Benar Tolong Kata Meks Tapi Adik Adik Dikatakan Belum Dorong Lagi Pusingan Keempat Selesai Pusingan Keempat Tanpa Bicara Lagi Meks Lepaskan Kereta Sorong Dan Dia Berlari Naik Ke rumah Masuk Ke rumah Nenek Dan Dia Berlutut Di depan Nenek Sambil Menangis Dia Dikatakan Nenek Saya Minta Maaf Saya Sudah Mempun Itik Kesayangan Nenek Ampuni Saya Kata Mek Lalu Nenek Mek Dan Meks Mengangkat Daku Meks Mek Dia Kata Sambil Tersenyum Nenek 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 Sebenarnya Nenek Sudah Lama Tahu Bahwa Kamu Yang Mempunuh Itik Kesayangan Nenek Saya Melihat Dari Jendela Kata Nenek Tapi Paling Karena Kamu Seberani Untuk Mengakui Kesalahan Kamu Ya Karena Saya Sudah Lama Menunggu Sebenarnya Kamu Mengakui Kesalahan Kamu Di Adapan Saya Dan Kamu Sekarang Berani Untuk Mengakui Maka Saya Mengakuni Kamu Saudara Dan Saudaranya Dikasih Tuhan Yesus Tuhan Juga Melakukan Hal Yang Sama Angsal 28 Nek 13 Katakan Siapa Menyembunyikan Pelenggarannya Tidak Akan Beruntung Tetapi Siapa Mengakuinya Dan Meninggalkannya Kadi Disayangi Meg Mengakui Pertama Pada Awalnya Tidak Mengakui Kesalahannya Dan Dia Sangat Kerugian Dia Dibunat Tetap Dia Dibuli Oleh Adiknya Tapi Ketika Dia Mengakui Kesalahannya Neneknya Menyanyanginya Dan Dia Tidak Lagi Tergantung Ataupun Terperangkap Terpacara Adiknya Kesimpulan Pada Pelacaran Adiknya 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 Tuhan Sudah Memberikan Kain Kesempatan Yang Kedua Untuk Pertobat Tapi Kain Tidak Mendengar Akan Hal Terseru Dan Tuhan Juga Memberikan Kesempatan Yang Kedua Kepada Kita Bahkan Ketiga Bukan Tuhan Memperbaiki Kesilapan Kain Menyembunyikan Kesilapannya Tapi Tidak Mendapatkan Keuntungan Sebaliknya Dia Dikutuk Oleh Tuhan Daud Dia Memberitahu Tuhan Kesilapannya Daud Kesilapannya Akhirnya Daud Disayang Panggilan Buat kita Pada hari ini Mari Pada hari ini Ketika kita Melakukan Satu Kesilapan Mau itu Kepada Tuhan Ataupun Kepada Sesama Kita Kita Beranikan Diri Untuk Mengakui Kesilapan Tersebut Terutama Kesilapan Di hadapan Tuhan Tidak Ada Gunanya Kita Menyembunyikan Kesilapan Kita Di hadapan Tuhan Tidak Ada Peruntung Untuk Menyembunyikan Kesilapan Sebalik Diakui Lai Tidak Tuhan Tuhan Itu Sangat Penyaya Untuk Mengakuni Kita Sekalian Kita Memberi Kesempatan Untuk Kita Perbaiki Kesilapan Kita Terima Kasih Saudara Sudah Sampai Jumpa Lagi Tuhan Memberkati